Pemirsa eksekusi dua bangunan panti asuhan milik Yayasan Fajar Hidayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat penghuni panti asuhan nyaris baku hantam dengan pemborong yang memenangkan sengketa. Kericuan terjadi saat penghuni panti asuhan dan pengacara menghalau petugas pengadilan Cibinong yang mengeksekusi dua bangunan Yayasan Fajar Hidayah di Komplek Kota Wisata Kejamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa Siang. Sejumlah penghuni panti asuhan diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Keributan berda setelah masa didesak mundur petugas gabungan, pihak Yayasan menolak dieksekusi lantaran mengklaim masih proses banding. Proses hukum sedang kami upayakan untuk banding, Pak. Ini masih berjalan dan belum selesai, belum ada putusan. Yang kami sesalkan itu bahwa di sini kan tempat tinggalnya anak-anak yatim. Tempat tinggalnya anak-anak yatim yang mana dari turun menurun sudah dari sekian berapa tahun yang lalu dan mereka bukan di situ, dan kita bukannya untuk menggunakan anak yatim. Nah, mereka berdasarkan keputusan 151, sedangkan 151 itu bukan objeknya, bukan ini. Itu yang kita sanggup. Sementara itu pengadilan memutuskan eksekusi dilakukan usai sengketa dimenangkan pihak pemborong pada April 2021. Selain mengeluarkan seluruh barang dan mobil operasional, seluruh penghuni juga dipindahkan ke bangunan nyayasan lainnya. Yang sempat tertunda beberapa minggu yang lalu karena kita di luar konteks ya, dia menggerakkan anak-anak gitu aja. Makanya dijadwalkan kembali dan hari inilah yang terlaksana. Berapa kali, Pak, dilakukan eksekusi ini? Berapa kali? Ini dalam caranya ya hari ini? Amin. Ini barang-barang di bawah kemana? Ada tempat penampungan sementara. Sengketa dua bangunan pati asuan dipicu masalah utang-piutang gedung sekolah di Cikarang hingga berujung lelang dua bangunan senelai 3,2 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Parat, Cahyat Supriyatna, Ainyus melaporkan.